Saya Yasir Neneama masih menemani Anda di gelar perkara sodara. Anak kembali menjadi korban kekerasan orang tuanya sendiri. Di Malang, Jawa Timur, seorang ibu tega menganiaya sang anak yang tengah belajar. Pihak kepolisian pun kini tengah memeriksa sejumlah saksi. Inilah video amatir yang diambil warga saat seorang ibu tengah emosi dan terlihat memukul sang anak yang tengah belajar. Kami terpaksa mengamburkan gambar ini karena video mengandung unsur kekerasan. Rupanya masa pandemi bukanlah masa yang mudah bagi sang ibu menemani anak untuk belajar. Menurut pihak kepolisian, peristiwa ini bermula saat ibu berinisial MA sedang menemani belajar se-anak. Kejadian ini pun diketahui seorang warga dan sempat direkam. Awalnya si ibu ini sedang mengajarkan anaknya. Ibu ini anaknya berumur 8 tahun, terus di rumahnya di Dusun Madiorenggo ya. Madiorenggo di Desa Talok, Kecamatan Turen. Kemudian pada saat proses mengajarkan itu ya biasa lah. Sudah diajarkan berkali-kali tapi si anak ini ternyata belum bisa memahami maksud dari pelajaran yang disampaikan oleh ibunya. Terus akhirnya sempat emosi ibunya. Padahal mungkin kita kan gak tahu kondisi fisiki sana ini kan mungkin udah capek, mungkin dia udah pengen main segala macem. Akhirnya si ibu ini emosi, akhirnya sempat mengambil selang. Selang itu kemudian sempat dipukulkan ke kakinya si anak sempat dua kali. Pada saat itu setelah marah-marah itu akhirnya si ayahnya datang. Ayahnya ini langsung menenangkan istrinya, kemudian juga langsung mengambil selangnya. Kemudian juga, iwes, jangan kalau emang belum bisa sekarang ya nanti diajarin lagi. Bapaknya bilang kayak gitu. Polisi pun langsung menangani kasus ini dengan memanggil semua pihak yang terkait dengan video tersebut. Saya yang capek, saya paham mungkin sampai capek. Karena banyak kegiatan. Nyesel pasang, men? Langsung nyesel, bu. Abis mukul itu udah langsung nyesel. Terus? Pokoknya sebelum Pak RW datang, selesai, saya langsung duduk nyandir tembok. Saya duduk, saya manis, bu. Saat ini polisi masih melawan proses mediasi dengan keluarga, termasuk memberikan pendampingan terhadap psikologi sang anak. Muhammad Tiawan, Kompas TV Malang, Jawa Timur.